Motif seorang pengemudi mobil yang menganiaya korbannya di jalan pintu air 4 Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor pada Kamis 16 Desember lalu akhirnya terungkap. Pelaku pemukulan yang merupakan kader PDI perjuangan tersebut mengaku emosi dengan korban yang berbicara tak sopan. Korban disebut memintanya memundurkan mobil dengan nada membentak. Dilansir Tribun Medan.com pelaku pemukulan diketahui bernama Halpian Sembiring Meliala. Terkait dengan video viral yang beredar Komandan Satgas PDI Perjuangan Sumatera Utara, Dharma Wansyah Sembiring memberikan keterangan. Dharma Wansyah mengakui bahwa Halpian Sembiring Meliala memukul dan menganiaya FAL di Gerai Inumarat, Jalan Pintu Air 4, Kecamatan Medan Johor. Namun, ia menyebut informasi yang viral tidak sesuai dengan fakta. Dharma Wansyah menuduh korban yang diketahui berinisial FAL berlaku tidak sopan pada Halpian Sembiring Meliala. Komandan Satgas PDI Perjuangan ini menuding FAL berkata kasar pada Halpian. Korban saat kejadian disebut membentak hingga membuat Halpian emosi dan melakukan aksi tersebut. Diinformasikan bahwa Halpian yang merupakan anggota PDI Perjuangan tersebut menurut kabar, belum lama dilantik sebagai anggota Satgas PDI Perjuangan. Halpian Sembiring Meliala pun langsung dilantik oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!